Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan menggunakan design web modul design web itu sudah ibu kirim kalau bisa baca ini untuk pertemuan 1, 2, 3 dan juga seterusnya sampai dengan selesai jadi di awal ibu ulangin buksanya design web ini setengah berkaitan dengan html, css dan juga pasti persiapan-persiapan untuk memulainya di awal persiapannya yaitu mengenal web browser text editor dan juga apa itu web browser web browser itu seperti hal yang kalian ketahui sendiri bahwa web browser merupakan terus engine yang sudah sangat banyak kita gunakan sudah sangat banyak yang yang menggunakannya nah biasanya memang adalah windows di windows itu kalau dia secara otomatis adalah internet explorer kalau dia menggunakan max itu biasanya safari dan kalau dia menggunakan linux ubuntu maka dia Firefox nah itu kalau yang otomatis tidak perlu kita download ataupun tidak perlu kita install jadi kita install software maka sudah bawaannya defaultnya akan ada web browser itu tapi kalau yang mau tambahan itu bisa kalian download banyak hal ada internet explorer ada Firefox ada Google Chrome ada Mozilla dan lain sebagainya nah umum safari umumnya juga banyak yang menggunakan Mozilla ya ataupun Google Chrome nah itu bebas pakai apa saja yang pasti search engine ini berfungsi untuk menampilkan desain web yang kita rancang gitu lalu selanjutnya ada text editor apa itu text editor text editor itu untuk membuat halaman web kita jadi tempat dimana kita meng-inputkan coding-coding ataupun text HTML dan juga CSS nah text editor itu banyak untuk di dalam desain web jadi banyak programmer yang menggunakan Nordpad++ Suplintad Dreamweaver gedip dan lain sebagainya nah biasanya ibu akan menggunakan Nordpad++ atau juga Suplintad tapi tidak membutuhkan kemungkinan ibu memakai Dreamweaver ingat itu hanyalah text editor jadi boleh kalian download apa saja yang tidak boleh itu tidak mendownload tidak memakai salah satunya ya lanjut kepada add-on add-on ini adalah tambahan yang biasanya ada kita perlukan yaitu fairbuck nya fairbuck kita gunakan untuk memeriksa kode HTML dari setiap halaman web melihat CSS yang digunakan untuk menguji JavaScript untuk menginstal cukup mudah yaitu cukup masuk ke fairbuck kita lalu kita cari tulisannya add-on dan cari add-on fairbuck biasanya langsung ada ketemu dan inilah tampilan fairbuck pada fairbuck ini bentuk fairbuck tapi kalau misalnya kita pakai google chrome atau juga safari itu gak perlu kita mengintra fairbuck karena biasanya kedua browser itu sudah memiliki tools nya cuma tools nya itu dinamakan dengan developer tool tampilannya kita tengok oke apa itu web developer tools web developer tools itu kita gunakan pada saat kita ingin menguji halaman web dan melakukan beberapa perubahan atau pembaikan sementara terhadap halaman web kita ingat hanya sementara itulah fungsi dari web developer tools jadi diingat kita butuh web browse dan juga text editor untuk membuat desain web jadi bebas kalian mau download web browser yang mana google chrome atau mozilla atau apapun terserah yang pasti harus ada dan juga begitu juga dengan text editor yang pasti harus ada nah begitu bab 1 kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh